Pemirsa Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah, menerima audiensi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia XC di ruang rapat Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi yang dikomandoi oleh Fadli Sudriah menerima audiensi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI XC di ruang rapat Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Kamis 29 September 2022. Pada kesempatan itu, Fadli Sudriah menyampaikan bahwa audiensi ini sebagai tindak lanjut, di mana sebelumnya APTISI XC melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi. Adapun dalam audiensi ini, Fadli Sudriah menyebut bahwa setidaknya ada 6 tuntutan yang disampaikan kepadanya, yaitu soal penolakan RUU SISDIGNAS tahun 2022. Tadi kita menerima audiensi daripada teman-teman APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Jambi ini. Ini adalah perwakilan pengurus daripada APTISI. Ada beberapa hal penuntutan mereka yang harus disampaikan kepada pimpinan, kemudian melanjutkan kepada kementerian dan juga DPR RI tentunya. Pertama adalah menolak RUU SISDIGNAS 2022, ini terkait dengan perguruan tinggi. Kemudian mereka meminta bahwa lembaga akreditasi ini, perguruan tinggi tidak lagi dituntut biaya yang tinggi, karena berbeda ketika berbicara teknik dan juga berbicara kesehatan, ini sangat berbeda sistem penilaian akreditasi. Mereka minta itu dihapuskan. Kalau memang itu tidak bisa, memang mereka minta itu diturangi. Kemudian ada beberapa lagi yang tuntutan mereka, ada enam tuntutan tadi, sama-sama kita dengar. Nanti akan kami segera sampaikan kepada pimpinan kami di DPRD ini. Terima kasih telah menonton!